Halo sahabat Toto, selamat datang kembali di Toto Project YouTube channel berjalan bersama Resya. Hari ini di sebarisya ini udah ada salah satu mobil all new brio, punya salah satu youtuber di Indonesia. Nah ini spesial banget karena yang punya itu perempuan. Dan juga hobinya itu adalah dragster. Kenasaran gak sih punya siapa aja kita panggilin yang berapa? Kak Tasa. Halo Kak Tasa. Nah ini sahabat Toto, kita panggilnya sahabat Oto nih di Toto Project. Sahabat Oto. Oke. Ini Kak Tasa. Kenangin dulu Kak, nama-nama siapa? Abis itu kesibukannya saya diri apa sih? Saya coba ibu rumah tangga. Gak, gak, gak. Ibu rumah tangga yang punya hobi yang luar biasa banget nih guys. Ya itu adalah, ngapain Kak? Gak sih, coba hobi mobil aja sih. Hobi mobil ya. Suka ikut drag race. Nah ikut drag race guys. Dan juga ini mobilnya All New Brio yang biasa dipakai buat drag race. Iya. Dan juga dipakai buat sehari-hari juga. Jadi konsepnya mobil ini buat daily, tapi buat race juga. Kenapa Kak milih All New Brio? Karena banyak alesannya. Apa tuh? Kasih tau dong. Siapa tau bisa jadi tips buat Toto nih? Karena kalau menurut aku ini modelnya di kelasnya. Aku paling suka model si Brio ini. Apalagi yang All New ya. Yang RS ini aku suka banget. Terus harganya juga belum terlalu mahal kayak Citycar ya. Kayak di City lah ya. Iya. Terus kalau untuk dari sisi balap ya. Misalnya kalau untuk aku sendiri balap. Dia tenaga mesinnya juga oke banget dibandingin mobil lain ya. Tapi katanya mesinnya udah diganti. Hahaha. Jadi mesin apa tuh Kak? Ini sekarang lagi pake mesin Jazz. Waduh. Malah dirombak guys. Jadi Brio ini mesinnya Jazz. Terus? Iya. Jadi tadi ini pake turbo. Terus udah dicopot. Diganti pake mesin Jazz nih sekarang. Ini kan seru kan? Kalau beli Brio bisa pake mesin Jazz kan seru banget tuh. Ini tadi kata saya itu udah kita pasangin beberapa Astoris buat All New Brio ini. Salah satunya yang keliatan adalah engine head installation ini. Karena awalnya memang gak ada ya Kak si Brio ini. Kayaknya sih emang gak ada ya. Misalnya aku sih gak pernah copot-copot. Tapi tadi kita lihat bareng-bareng gak ada kan. Nah jadi kita udah pasangin ini tuh buat meredam panas dan juga suara gitu. Iya gitu. Dan ini bahannya gampang banget dibersihin kan Kak. Jadi aluminium foil bukan blue drew. Jadi gampang banget kalau misalnya kotor kena mesin. Jadi gampang dibersihinnya. Itu bersihinnya pake. Tinggal gelap aja. Pake kayak tisu basah kan. Bisa. Pake lah pake Carniebo juga bisa. Oke. Selanjutnya eksteriornya udah kita pasangin. Front lip. Taraaa. Front lip bumper. Kenapa gak mau pasang front lip bumper? Coba Kak. Biar keren dong. Tapi gak bakal mengganggu si drag listnya Kakak kan. Malah bikin tampilannya makin beda dong dari mobil yang lain. Iya. Ini pasangnya kita warnanya karbon. Iya. Ini makin keliatan stand out ya mobilnya si Kakak ini. Kemudian kita move ke interiornya. Oh sebelum ke interior kita pasangin mudguard juga. Oh iya. Yang di sini ya. Yang di belakang roda. Jadi gak kalau misalnya kena cipratan atau kerikil. Gak langsung ke bodi mobil ke atas saya. Oh abis itu ada karpet next matte. Iya. Nah ini juga favoritnya. Mungkin jangan jadi favoritnya ke atas saya ya. Tadi soalnya bawaannya ternyata pakenya itu karpet karet. Iya gak sih? Bawaannya tuh yang blue draw. Blue draw itu lho. Dan juga di atasnya ada karpet karetnya ya. Dan itu gak susah banget dibersihin ya. Jadi kita pasangin karpet 7D. Dan juga lihat-lihat. Itu karpet karet itu. Kalo buat manual nih ya. Kalo buat manual kan dia ada koplingnya. Nah si karpet karet sama blue draw itu kan jadinya tebel banget. Jadi kalau misalnya kita ganti gigi. Agar risk kan gak masuk giginya. Oh bahaya banget ya. Jadi gak terlalu tebel kan. Jadi gak menghalangi si koplingnya. Nanti ke atasnya coba ya. Iya. Buat make sure kalau misalnya karpetnya tuh gak bakal ngeganggu ke atasnya waktu mengemudi juga. Jadi aman banget. Iya. Abis itu ada apa lagi kak? Ada USB fast charging. Fast charging. Nah itu penting banget. Penting banget. Tapi kakak kan sering banget nih aktivitas di luar ya. Jadi itu wajib banget dipasangin supaya kalo bisa kehabisan baterai gak khawatir lagi. Supaya kita gak nyasar. Kalo tiba-tiba lagi nyasar gak bisa buka map. Jadi baterai handphone itu penting banget ya. Yang terakhir. Ada konsolnya ya. Eh ada dua terakhir ya. Konsol box. Oh ini. Phone holder ya. Phone holder. Jadi ada dua. Ada konsol box yang paling baru. Jadi selain buat kompartemen tempat penyimpanan barang juga. Jadi sliding armrest. Oke. Jadi kalo misalnya capek itu bisa dipake juga. Jadi kakak pasal nyetri juga lebih nyaman ya. Kebetulan ini gak ada armrestnya. Nah si Brio tuh belum ada armrestnya. Emang AR ini emang pada gak pake armrest sih. Iya. Banyak kan pake konsol box. Nah tapi di Brio juga gak ada konsol boxnya. Jadi emang gak ada semua. Jadi sekarang udah ada konsol box dan juga ada armrestnya. Jadi lengkap banget. Dan terakhir yang tadi kita ada bilang adalah phone holder. Iya. Jadi sekarang gak perlu pegang-pegang handphone lagi. Tinggal ditaruh aja. Bener banget. Jadi kalo lagi ada telefon masuk atau apa yang membahayakan lagi nyetir. Terus kayak lihat map. Sering banget kan lihat map. Terus sambil nyetir apalagi ribet gitu. Itu lagi mau belok atau apa. Jadi takut mabrak kalo ada handphone nya bisa berdiri kan. Tolong. Jadi sekarang udah komplit nikah. Awan. Gimana kak Tasa? Suka gak sama apa yang udah kita pasang ini? Suka banget. Suka banget. Apalagi ini si front lip nya ini. Bahannya enteng banget ya. Basitnya gak berat. Dan tadi katanya dia lentur ya. Soalnya ini kan pasti bakal mentok ya. Maksudnya bakal mentok. Kena ke jalan. Bakal eriskan tuh kena kan. Jadi kalo misalnya bahannya kayak gitu. Dia gak gampang sempot kan. Betul. Katasa thank you banget. Makasih banyak. Udah main-main foto project. Udah ngijinin kita buat. Dandanin si Olnibrio nya. Yang biasa dipake Katasa buat balap nih guys. Ini keren banget loh. Next nya ada project apa nih Kak? Next nya project nya mau Dino besok. Wah. Baru mau naik Dino mobilnya. Jadi sebelum Dino otoproject dulu. Dandanin dulu ya. Katasa kasih tau dong Instagram dan juga Youtube nya. Siapa tau temen-temen ada yang mau nontonin ke seharian di Katasa nih. Oke. Instagram aku at tasayusaputri20. Kalo Youtube aku tasayusaputri. Oke. Jangan lupa di follow ya. Katasa thank you sekali lagi ya. Makasih banyak otoproject. Kita ketemu lagi. Siapa tau ada next project lagi. Thank you guys for watching. See you next video. Video otoproject bikin mobil otokeren. Bye bye.